Intro Hari Putra atau yang akrab dipanggil dengan nama Hari Jambi merupakan duta lidah perwakilan dari Provinsi Jambi Ia juga merupakan salah satu peserta yang akan bersaing dan akan berkompetisi di top babak 9 besar Lidah Indosiar 2020 yang akan segera tayang kembali Intro Hari juga kontestan yang diprediksi calon terkuat yang akan merebut juara lidah tahun ini Hal itu dibuktikan dengan progresnya yang cukup meningkat selama tampil di panggung Indosiar Dan dukungan dari masyarakat yang mengharapkan ia menjadi juara cukup banyak saat ini Tak ayal jika ia selalu mendapatkan polling SMS selalu tinggi Intro Semenjak ia diisukan dekat dengan Lesti Gejora Salah satu dewan juri di lidah Indosiar 2020 Nama dan karirnya kian melambung tinggi Tak heran jika di setiap kegiatan dan kesibukan hari saat ini Menjadi sorotan para fans dan masyarakat yang mengidolakannya Intro Namun baru-baru ini masyarakat dan netizen dikejutkan dengan sebuah video yang beredar di media sosial saat ini Yang mana video tersebut memperlihatkan hari Jambi sedang menangis Tangisan tersebut terlihat begitu dalam Yang membuat penonton juga terbawa dan penuh haru saat melihat video tersebut Intro Sontak hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya Ada apa dengan hari Jambi sehingga ia menangis sedemikian rupa Intro Ternyata hari Jambi menangis karena mengingat kedua orang tuanya yang jauh darinya Semenjak ia menjadi peserta atau kontestan di Leda Indosiar 2020 Hari sudah lama tidak pulang kampung dan sudah lama tak bertemu dengan kedua orang tuanya Intro Sehingga saat mengenang pengorbanan dan jasa dari orang tuanya Air mata Hari Jambi tak tertahankan saat menceritakan kenangan itu Demikianlah informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua Jangan lupa untuk terus mendukung hari agar menjadi juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Jika ada keserahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa atas mancoba